Mari kita berbagi sebuah ilustrasi cerita kisah seorang anak dan sepatu baru. Sebelum lanjut mohon berkenan klik subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Pada suatu malam yang dingin di bulan Desember seorang anak kecil bernama Johnny berdiri di depan sebuah toko sepatu dengan telanjang kaki. Dia mengintip melalui jendela toko badannya menggigil kedinginan. Tiba-tiba seorang wanita mendekati Johnny. Hai anak kecil. Apa yang sedang kamu perhatikan di jendela itu? Wanita itu menyapa. Aku sedang meminta kepada Tuhan supaya memberiku sepasang sepatu baru. Johnny menyahut. Wanita itu memegang tangan Johnny dan membawanya masuk ke dalam toko. Dia meminta pegawai toko untuk membawakan setengah lusin pasang kaos kaki untuk Johnny. Setelah itu si wanita bertanya kepada pegawai toko apakah dia bisa memberikan sebaskum air hangat dan handuk untuknya. Pegawai toko segera memberikan apa yang diminta si wanita. Selanjutnya si wanita membawa Johnny ke bagian belakang toko. Seraya berlutut, ia membasu kaki Johnny dan mengeringkannya dengan handuk. Sesaat kemudian pegawai toko datang dengan membawa beberapa kaos kaki. Si wanita memakaikan kaos kaki itu pada kaki Johnny dan membelikan Johnny sepasang sepatu. Dia lalu mengikat sisa kaos kaki yang lain dan memberikannya kepada Johnny. Sambil menepuk bahu Johnny, si wanita berkata, Tidak usah khawatir, kamu merasa lebih nyaman sekarang. Saat si wanita hendak pergi, Johnny yang masih terheran-heran menarik tangannya dan memandang wajahnya. Dengan berderai air mata karena terharu, Johnny berkata, Apakah anda keluarga Tuhan? Terharu pula si wanita matanya berkaca-kaca sampai tak bisa mengucapkan sepatah katapun. Si wanita lalu pergi entah kemana. Kisah inspiratif ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Menginspirasi untuk mengajak kita semua, mari kita berbagi. Spirit atau semangat utamanya adalah berbagi. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Apakah pikiran, ucapan, dan tindakan kita bisa menuntun orang lain, bisa membawa orang lain untuk bisa melihat dan merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk menjawab doa seseorang. Tuhan memakai kita untuk menolong, membantu harapan-harapan orang melalui doa. Maka, apa yang bisa kita hasilkan, kita hasilkan. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Niscaya hidup kita akan berlimpah sukacita dan penuh bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat.